Intro Saya kedatangan Nokia X6 yang di Indonesia dipasarkan dengan nama Nokia 6.1 Plus Nah, HP ini saya dapatkan di Gearbest dengan harga 200 dolar Dan setelah kemarin saya bayar pajaknya Terus saya langsung ambil ke kantor kos Kenapa saya ambil Nokia X6 ini dibandingkan dengan 6.1 Plus yang secara resmi di-headerkan di Indonesia? Karena pada awal diperkenalkan Nokia X6 ini dia membawa fitur NFC Ketika di pasaran secara global katanya NFC-nya dihilangkan Dan pas masuk ke Indonesia pun dengan berubah nama menjadi 6.1 Plus itu NFC-nya dihilangkan Terus kan saya lihat di Gearbest itu ada Nokia X6 Saya penasaran, makanya saya ambillah Nokia X6 ini Isi boxnya standar aja, yaitu unit smartphone-nya, charger, kabel USB Type-C Terus kita juga akan mendapatkan jelly case dan SIM ejector-nya Varian warna yang saya ambil yang warna hitam Dan menurut saya sangat elegan Bodinya nggak terlalu besar dan nyaman digenggam Karena display-nya mengadopsi design notes terus berukuran 5,8 inci Dimana kebanyakan HP berdesign notes punya ukuran layar 6 inci ke atas Material frame-nya dari aluminium Dan ketika saya cek di website resminya Sisanya berbahan kaca Tertulisnya 93% Saya penasaran Dan cek ke GSM Arena untuk cek materialnya Nah, di GSM Arena Tertulis bodi bagian depan dan belakang menggunakan Gorilla Glass 3 Untuk membuktikannya Saya mengambil gunting dan coba menggores-gores bodi belakangnya Di sini bisa kalian lihat sendiri Nggak ada goresan ya Tentunya saya nggak menggores dengan tenaga berlebihan Tapi kira-kira sewajarnya seperti apabila nggak sengaja tergores benda lain Dan ini sudah merupakan nilai plus buat saya Di bagian belakang ada 2 buah kamera dilengkapi dengan LED Flash Dan sensor sidik jari ada di bawahnya Posisi sensor sidik jarinya ini sudah cukup pas buat saya Agak rendah sedikit sih Sisi kanan ada tombol volume dan power yang tidak terlalu menonjol Namun masih cukup nyaman ditekan Walaupun ketika kita memakaikan jelly case bawaannya Sisi sebelahnya ada slot SIM bertipe hybrid Jadi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan Apakah lebih butuh dual SIM atau perlu memori tambahan Bagian atas ada audio jack Dan bawah ada port USB Type-C dan speaker Ketika dinyalakan Kita akan melihat logo Android One dan ada tone ciri khas dari Nokia Karena mengusung Android One Tampilan UI-nya berciri khas Android Stock Untuk versi Android-nya sendiri menggunakan versi 8.1 Layarnya ini beresolusi Full HD Plus Terlihat tajam dengan viewing angle yang baik Warnanya juga enak dilihat Di pengaturan layarnya ada pilihan Adaptive Brightness Dan juga punya fitur Ambient Display Tidak ketinggalan fitur Double Tap to Way Pas masuk bagian setting konektivitas Saya langsung mencari fitur NFC Dan ternyata Tidak ada Sayang ya Padahal untuk Nokia X6 yang dipasarkan di negeri China Fitur ini tersedia Apakah mungkin di banyak negara NFC masih belum terlalu diperlukan Saya pribadi sih perlu ya fitur ini Ya akhirnya saya lanjutkan kutak-kutik HP ini Lanjut ke baterai Disini kita bisa ngecek kelas full charge dan screen usage-nya Oh ya Baterainya ini berkapasitas 3060 mAh Yang menurut saya cukup standar Saya lanjut ke bagian security Untuk melihat fitur security-nya Selain fitur fingerprint Disini ada juga face unlock Performanya lumayan sih Cuma setelah ke unlock Kita tetap harus swipe layarnya Tidak bisa langsung ke tampilan home Seperti biasa Bagian terakhir yang saya tes adalah kameranya Kamera utama belakangnya ini beresolusi 16MP Dan kamera keduanya 5MP Untuk UI-nya Kita bisa lihat disini ada beberapa mode Termasuk live bokeh Di bagian atas kita bisa lihat ada fitur Google Lens Sticker Beautify Mode Boti Timer Settingan HDR Dan Flash Pas saya coba autofocus-nya Di kondisi indoor ini lumayan cepat Lalu untuk shutter lag-nya juga masih oke Walaupun ketika HDR dinyalakan Untuk perekaman videonya Dia bisa merekam hingga resolusi 4K Kamera depan juga beresolusi 16MP Untuk video Kamera depan Nokia ini bisa merekam hingga resolusi Full HD Nah, berikut ini contoh-contoh foto yang saya ambil menggunakan Nokia ini Terus saya menemukan ternyata Ternyata perangkat ini bisa di-install aplikasi kamera Google Atau GCam ya Kita tinggal download aja aplikanya Terus langsung install Berikut ini contoh-contoh yang saya ambil menggunakan aplikasi GCam Dan perbandingannya dengan aplikasi bawaan perangkat ini Terima kasih telah menonton! Kesan pertama saya terhadap perangkat ini sih Saya cukup suka sebenarnya Dia punya desain yang compact Terus build quality-nya juga bagus Desainnya juga cakep Yang saya sayangkan sih cuma fitur NFC-nya aja dihilangkan ya Mungkin karena pertimbangan harga kali ya Jadi masuk ke sini biar bisa dipangkas Jadi lebih bisa bersaing dengan kompetitor lainnya Atau mungkin juga pertimbangan dari HMD itu Bahwa NFC itu masih jarang sekali digunakan di Indonesia Saya sih kurang tahu soal itu Mungkin teman-teman bisa bantu Silahkan komen di bawah Kebanyakan yang butuh NFC atau enggak Terus untuk penggunaan chipsetnya juga Dengan Snapdragon 636 saya rasa cukup pas di range harganya ya Walaupun sekarang banyak yang sudah pakai Snapdragon 660 yang secara performa Di atasnya 636 Tapi saya rasa sudah cukup pas si chipset ini Untuk kameranya Nanti saya akan tes-tes lebih lanjut lagi Dan bakalan dibahas di video berikutnya Nah, kalau kalian punya pertanyaan lagi mengenai perangkat ini Kalian silahkan taruh di kolom komen di bawah Silahkan like video ini kalau kalian suka Dislike aja kalau enggak suka Kita ketemu lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax